Hey, good morning, hello, selamat pagi buat kamu semua yang melihat my channel Jadi gini, dulu pernah gue mengalami fase dimana nganggur selama 2 tahun Nganggur 2 tahun, itu bukan waktu yang sebentar Sejak gue kena PHK karena COVID-19 di tahun 2020 Gue nganggur sekitar 2 tahun dan sempat sih kerja di klinik selama 3 bulan Karena gak gantiin yang COVID, dokter itu Kemudian gue juga pernah mengalami fase dimana keimanan gue turun-turun drastis Turun drastis dalam hal sempat kepikiran buat gue pindah keyakinan Astaga Tuhan, sempat kepikiran gue pindah keyakinan Kenapa? Gue udah pernah berdoa sama Tuhan gitu loh Setiap hari, setiap waktu gue ngejalanin sholat 5 waktu Terus gue sempat juga ngejalanin yang sunah-sunah gitu kan Tapi kok Tuhan tetep ya gak bisa memberikan apa yang gue minta gitu loh Hingga akhirnya gue kepikiran buat bunuh diri Serius, gue punya fase dimana gue ngalamin yang namanya pengen bunuh diri Gara-gara gue udah berusaha tapi Tuhan belum juga ngasih hal yang gue mau gitu loh Gue ngelamar kesana-sini udah banyak banget perusahaan yang gue lamar Tapi akhirnya gue gak dapet juga Gak dapet sampai Gue sempat ngelamar kesana-sini gue gak dapet dan akhirnya Ini my partner nih ya Hingga akhirnya gue Sempat ngalamin juga pengen bunuh diri Sumpah itu gue pernah ngalamin Jadi buat temen-temen yang emang dalam kondisi Lo ngelamar disana-sini belum dapet Kemudian lo juga selalu dapet penolakan Bahkan lo juga sering diarahkan untuk ikut calok Gue sempat juga kok ikut calok yang bayar mulai dari 7 juta sampai 9 juta Gue sempat ikut kayak gitu kan Sampai ibaratnya ijazah gue gue tahan di salah satu calok tersebut Sampai detik ini masih gitu kan Kemudian Itu lagimana caranya gue dapet kerjaan Karena yang gue harapkan referensi Itu juga gak bisa ngejamin kita dapet kerjaan tersebut gitu kan Terus pada akhirnya Gue sempat berpikir juga Udahlah gue gak usah sholat Gue gak percaya sama Tuhan Tapi pada saat gue datang ke temen-temen gue Dia udah kerja Kerjaannya bagus Mapat Gajinya juga gede Terus akhirnya Itu fase ya dimana gue benar-benar terpuruk Jatuh Dan ketika temen-temen deket gue udah gak mau deketin sama gue Ketika temen-temen yang hanya sepeda temen juga malah Gak ada Justru yang ngebantu gue itu adalah bukan orang-orang yang Yang gue anggap care Yang gue anggap deket Tapi orang yang gak pernah gue bayangin bahwa mereka Gak pernah gue deketin mereka Bahwa mereka bisa membantu gue Bahwa mereka itu baik sama gue Gue gak pernah kepikiran sama sekali Justru mereka lah yang deket sama gue Dan ngerangkul gue Dan justru mereka yang ngebantu gue pada saat gue susah Walaupun event gitu ya Contoh Bro gue gak punya pulsa nih Dikirimin sama dia Walaupun menurut dia kecil 50 ribu Tapi gede buat gue Itu fase gue dimana Oh ya Tuhan Masih ada ya orang baik sama gue Dan jujur Gue main aplikasi pencari pertemanan Dan Ada beberapa temen Yang chatting gitu ya Terus Lo kok gak chatting-chatting gue Gue gak punya duit Yaudah lo kesini aja Main ke tempat gue kita ngopi Dikasih duit gue 100 ribu Sama temen gue Itu temen chatting loh ya Gitu Kemudian Ada juga satu nih Temen gue yang temen sama-sama suka nanjak Ketika gue punya duit Bang Minta duit dong 100 ribu Gitu kan Ibaratnya gue jadi pengemis Gitu kan Sempat gue kayak begitu Karena apa? Karena Gila Kerjaan gue belum dapet Sampai Akhirnya Alhamdulillah temen gue ngasih sih Sama dia ke gue Gitu kan Pada saat event kita ketemu Ngopi yuk Nongkrong yuk Gitu kan Gue gak punya duit Yaudah lo naik motor aja kesini Gitu kan Kayak kita suka makan Di Sudirman Atau di daerah Jakarta Selatan lah Baliknya tuh gue dikasih angkos sama dia 100 ribu Gitu kan Gue bilang Gue pengen nyelawat Tapi gue gak punya duit Dikasih dia sama dia 100 ribu Jadi Menurut dia tuh angka tuh biasa Kecil gitu loh Tapi Menurut gue Yang gue dapetin Alhamdulillah itu Gede banget Bagi ibaratnya status gue Pengangguran Cewek Mana ada sih yang mau diketin Seorang pengangguran Gak ada Bener gak sih Apalagi Ibaratnya sekarang Cewek-cewek sekarang Hanya melihat Banyak ya Oknum cewek Sekarang tuh banyak yang melihat Bahwa lo Usia lo sekian Pekerjaan lo Masa lo nganggur Lo udah punya duit Berapa rupiah Ibaratnya Hanya melihat dari sebatas Finansial Itu yang Yang gue alami Anggah akhirnya Gue berpikir Ah udahlah Entar aja gue cari Pasangan Entar aja gue cari cewek Entar aja lah Karena gue ngerasa bahwa Saat ini Belum waktunya Buat Gue mencari pasangan Saat itu ya Pada akhirnya Setelah itu Gue ketemulah Sama temen gue yang Di finansialnya bagus Kerjaannya bagus Tapi Dia sakit Sakit-sakitan Nah Dari situlah Ibaratnya gue Tertampar gitu ya Tertampar sama Diri gue sendiri Bahwa Lo harusnya bersyukur Lo nganggur Sampai hari ini Lo masih dikasih sehat Sama Tuhan Hal kecil Dikasih sehat Sama Tuhan Itu udah Udah apa namanya Udah yang harus kita Terima kasih banget gitu Bahwa Coba kalo lo sakit Jangan deh Jangan sakit keras deh Sakit biasa aja gitu ya Sakit gigi gitu kan Lo gak punya duit Lo nahan sakit PPJS Lo gak punya Nah itu yang sebenernya Hal-hal kecil Jangan lupa Kita harus bersyukur Dalam keadaan Hal apapun Kita harus bersyukur Nah dari situ gue pikir Oh iya iya Bener ya Tuhan masih sayang Sama gue Gue dikasih sehat Sama Tuhan Sampai hari ini Alhamdulillah Ya dari situlah gue Kembali lah Ke Habit gue Kebiasaan gue Plus Sempet gue juga Dapat Ceramah gitu ya kan Lihat di Youtube Ceramah Ustaz Adi Hidayat Tuhan tuh Sebenernya Jadi berarti Lo dikasih gelas Nah gelas itu tuh Mau diisi Tapi diisi tuh Lo dikasih tutup Jadi gimana tuh si Air bisa masuk Ke dalam gelas tersebut Kalau misalkan Tutup gelas itu Belum lu buka Lo udah terusan Minta sama Tuhan Tapi lo lupa Bahwa lo tuh Masih punya banyak dosa Akhirnya apa Oh iya iya Bener ya Disitulah gue Gue pikir bahwa Oh iya Langkah pertama Yang harus gue lakukan adalah Pertama gue harus bersyukur Sama Tuhan Bersabar Bersyukur Jadi sebelum Ada salah satu Surat Gue lupa surat apa Mengatakan Sabar Lalu Sholat Jadi sabar dulu Baru sholat Kalau gak salah Seperti itu Jadi Yang utama Oh iya gue harus sabar Kalau Akan bersama dengan Orang-orang yang sabar Dan lalu Ibadah Sama Tuhan Sebagai salah satu Contoh mengingatkan kita Pada Tuhan Bahwa Tuhan masih ada Dengan kita Dari situ gue Oh iya bener juga ya Akhirnya gue baliklah Ke habit gue mulai Ya berarti Gue harus Lillahi Ta'ala Berdoa Lillahi Ta'ala Gue apa Asal sama Tuhan Mulai dari Mulai dari gue balik lagi Ya udah Akhirnya gue harus Apa yang harus gue lupakan Gue mungkin Sholat Taubat kali ya Jadi setiap gue Habis sholat fardu Gue sholat Taubat Terus gue sholat hajat Itu gue rutinin Hampir lebih dari 40 hari Gue rutinin hal tersebut Tapi alhamdulillah Tiba-tiba Ketika dalam Masa gue Udah bener-bener Pasrah Lillahi Ta'ala Gue kuasa Karena Allah Ibadah Karena Allah Dan semua yang gue lakukan Cuma karena Lillahi Ta'ala aja deh Gue gak mau Sholat hajat gue Sholat hajat itu Cuma yaudah Tuhan kuatin saya Beri saya petunjuk Alhamdulillah Dengan caranya Tuhan Akhirnya gue Kerja lagi Yang dulu Gue posisinya Ngelamar sebagai posisi Sebagai seorang staff Atau apa Gak diterima Tapi alhamdulillah Disini gue Lebih baik lah Dibanding posisi Yang kemarin Itulah Jadi intinya adalah Lo kalau punya masalah Tetap Minta sama Tuhan Minta sama Tuhan Lo Buat Minta petunjuk Lo sering-sering curhat sama Tuhan Kalau gue curhat sama Tuhan Sepertiga malam Ditambah dengan puasa Juhat Lajud Tobat Kola Tobat Even ya ibaratnya Gue manusia biasa ya Yang gak luput dari dosa Gue manusia biasa yang Gak Gak jauh dari Maksiat Gue ngakuin gue Pemaksiat Gue pendosa Mulai dari maksiat tangan Maksiat mata Maksiat mulut Maksiat mulut Banyak lah macam-macamnya Maksiat mata Maksiat mulut Segala sesuatu Hal-hal itu yang gak bisa Gue manusia biasa Yang gak bisa gue hindarin Tapi gue mencukup untuk Ngeram Ngeram Atau mengurangi Hal-hal tersebut Jadi Gue teman-teman Yang ada dalam fase Bahwa Gue Gue udah berdoa Sama Tuhan Tapi tuh gak Ngabul-ngabulin Bukan Tuhan gak Ngabulin Tapi Tuhan Masih nahan Sama lo Untuk Oh nanti Jadi buat lo semua Yang ada Dalam fase Sama seperti gue Satu Tetap sabar Berdoa Dan Ikhtiar Salam